Tagar Institut, Jurnalisme dan Riset Sebenarnya seberapa kuat Gatot Nurmantio dalam mempengaruhi akar rumput? Ketika sebagai panglima TNI memang kuat karena punya pasukan, tapi saat ini di dalam ancah politik Pak Gatot belum mempunyai partai. Kekuatan politik komposisi tanpa partai, tetapi memang figur Pak Gatot ini mempunyai daya tarik cukup kuat karena sebagai panglima TNI, mantan panglima TNI tetapi tidak sekuat figur lain seperti mungkin Habib Rizik atau misalnya itu malah tidak, tidak sekuat Habib Rizik. Jadi berpotensi memang untuk sebagai oposisi, tetapi saya kira masih belum cukup kuat untuk menandingi kekuatan dari orang-orang yang muncul dari partai-partai besar. Halo Tagarian, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID ketemu lagi sama saya, Kori Olivia. Hari ini kita mau bahas tentang mantan panglima TNI sekaligus deklarator Koalisi Aksi Penyelamatkan Indonesia, Gatot Nurmantio, yang tidak menghadiri acara penyematan Bintang Mahaputra di Istana Negara pada Rabu 11 November 2020 dengan alasan masih suasana pandemi COVID-19. Meski demikian, Menko Polhukam Matfut MD menyatakan Gatot hanya tidak bisa menghadiri acara penyematan, bukan berarti tidak menerima Bintang Mahaputra. Jadi pemerintah akan mengirimkannya lewat sekretaris militer. Banyak pihak menilai absennya Gatot dari Istana Negara dilakukan untuk menjaga cita-citanya dan juga perannya sebagai oposisi karena pemberian Bintang Mahaputra dianggap sebagai upaya menjinakkan Gatot yang dikenal keras dan lantang mengkritik pemerintah. Pemerintah sendiri memberikan Bintang Mahaputra atas jasa Gatot Nurmantio sebagai mantan Panglima TNI periode 2015 sampai 2017. Dan Bintang Mahaputra adalah bintang penghargaan sipil yang tertinggi tapi dikeluarkan dan diberikan sesudah Bintang Republik Indonesia kepada anggota korps militer. Bintang ini diberikan bagi mereka yang berjasa secara luar biasa pada bidang militer. Nah untuk membahas hal ini lebih lanjut, saat ini saya sudah bersama dengan Stanislav Sriyanta, pengamat intelijen. Halo Pak Stanislav, selamat pagi Pak. Pak Stanislav, apa kabarnya Pak? Terima kasih ya, sudah mau diundang sama TangerTV lagi Pak. Baik, baik Pak. Pak Stanislav, untuk acara sepenting penganugerahan Bintang Mahaputra oleh Presiden Jokowi di Istana Negara, Gatot Nurmantio tidak hadir dengan alasan pandemi. Padahal protokol kesehatan diterapkan dengan sangat ketat. Apakah ini masuk akal, Pak? Bagaimana menurut Pak Stanislav? Ya sikap Pak Gatot ini tentu menunjukkan sikap politik sebenarnya. Sikap posisi Pak Gatot. Jadi ditunjukkan kepada pemerintah secara terbuka bahwa dia bersebrangan. Saya kira alasannya memang, yaitu hak beliau untuk menyampaikan alasan terkait pandemi COVID-19, tetapi menjadi tidak masuk akal karena dalam beberapa kesempatan sebelumnya, Pak Gatot justru melakukan aksi-aksi deklarasi yang sebenarnya itu justru melanggar protokol COVID-19. Jadi ketika Pak Gatot menolak untuk datang ke Istana karena alasan COVID-19, tetapi beliau sebelumnya mengadakan acara-acara deklarasi kami yang mungkin tidak sesuai dalam protokol COVID-19 ini menjadi kontradiktif. Tetapi apapun itu kan hak beliau. Jadi kewajiban pemerintah untuk memberikan bintang yang sudah diberikan, tetapi hak tidak datang, tetapi menerima penghargaan itu saya kira itu sikap politik. Sikap politik dan itu sah-sah saja sih dan tidak perlu dipersoalakan karena itu menunjukkan bahwa ini saya sebagai oposisi. Jadi itu saya kira sah-sah saja. Tetapi itu tidak mengurangi makna dari penghargaan untuk bintang Maha Putra, tentu tidak. Karena itu wajib diberikan kepada pemantan panglima TNI. Ini sudah bertugas selama periode tertentu. Nah kalau seperti itu, kenapa Pak Gatot enggak sekalian aja terang-terangan menolak penghargaan bintang Maha Putra ya? Kalau memang itu menunjukkan sikap politik dia sebagai oposisi gitu Pak? Sikap politik Pak Gatot kan muncul setelah setelah dia tidak menjadi panglima TNI. Tapi penghargaan ini diberikan ketika atas jasa-jasanya sebagai panglima TNI. Saya cakap itu konteks yang berbeda. Nah Pak Gatot menyikapi saat ini dengan menerima penghargaan karena pernah menjadi panglima TNI, tetapi tidak datang ketika penyematan itu sebagai sikap politik. Jadi itu hal yang berbeda. Jadi saya kira sah-sah saja sih dan itu bentuk sikap politik sebagai oposisi. Nah Pak Astanis, ini kan Menko Pohlukam Maslut MD ada bilang Pak Gatot akan tetap mendapatkan bintang Maha Putra nanti dikirimkan oleh Sekretaris Militer. Tapi Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan tanda jasa yang seharusnya diberikan ke Pak Gatot kemungkinan akan dikembalikan lagi ke negara karena yang bersangkutan tidak hadir. Nah ini gimana komentar Pak Astanis? Akan dua pernyataan yang berbeda ini Pak? Kalau dari Pak Maha Putra kan surat Pak Gatot itu kan tidak bisa hadir karena alasan Kaui 19 tetapi tidak ada pernyataan untuk menolak bintang Maha Putra karena bintang Maha Putra ini diberikan kepada para pejabat negara yang telah menjalankan tugasnya. Jadi Pak Gatot tentu menghargai itu karena beliau yang bertugas sebagai panglima TNI. Tetapi sikap tidak hadirnya dalam penyematan itu menunjukkan sikap oposisinya dalam berpolitik. Jadi saya kira saya lebih cenderung pernyataan Pak Mahput yang lebih cepat kita ikuti karena memang Pak Gatot tidak pernah menyatakan menolak bintang tersebut. Hanya menolak untuk tidak hadir. Menolak untuk hadir. Baik. Nah ini kalau menurut Pak Astani sendiri kenapa Presiden Jokowi mengandugerahkan bintang Maha Putra ke Pak Gatot. Apakah murni hanya karena beliau mantan panglima TNI jasanya di bidang militer atau memang benar kata beberapa pihak bahwa itu adalah upaya untuk tanda kutip menjinakkan Pak Gatot? Saya kira dua-duanya benar ya. Jadi memang sih itu normatif tetapi juga upaya untuk merangkul. Jadi dua-duanya benar sih saya kira. Kalau dalam peta perpolitikan Indonesia saat ini Pak Stanis sebenarnya seberapa kuat Gatot Nurmantio dalam mempengaruhi akar rumput? Kalau ketika sebagai panglima TNI memang kuat karena punya pasukan tapi saat ini di dalam kancah politik Pak Gatot belum mempunyai partai. Belum diendos oleh partai tertentu atau belum bergabung secara resmi dengan partai tertentu. Jadi masih kekuatan politik oposisi tanpa partai. Tetapi memang figur Pak Gatot ini mempunyai daya tarik cukup kuat karena sebagai panglima TNI mantan panglima TNI tetapi tidak sekuat figur lain seperti mungkin Habib Rizik atau misalnya itu malah tidak tidak sekuat Habib Rizik. Jadi berpotensi memang untuk sebagai oposisi tetapi saya kira masih belum cukup kuat untuk menandingi kekuatan dari orang-orang yang muncul dari partai-partai besar. Banyak yang berpendapat bahwa Pak Gatot berambisi jadi Presiden 2024. Kalau menurut Pak Stanis apakah memang beliau punya ambisi itu? Saya kira ambisi pasti ada orang yang berpolitik dan orang yang masuk dalam kansal politik pasti mempunyai ambisi politik yang dipuncaknya sebagai Presiden itu pasti ada dan pasti sudah memukur juga kekuatan nah persoalan nanti apakah ambisi itu menjadi nyata atau tidak kan dinamikanya masih cukup panjang masih ada beberapa tahun belum bergabung dengan partai politik entah nanti apakah partai politik itu memenuhi syarat nanti siapapun dukungnya itu perlu tapi menyampaikan ambisi itu atau itu perlu juga supaya menunjukkan kesiapan kesiapan Pak Gatot apakah memang benar-benar siap sebagai Presiden atau tidak kan tapi kalau saya kira kalau soal ambisi ya dilihat dari dari sikap politiknya saya kira itu ya tapi kalau Pak Stani sendiri melihat Pak Gatot pantas gak jadi Presiden? saya kira masih ya sebagai seorang PAN 5 TNI itu kan sudah teruji ya dari babah sampai ke atas tapi pantasnya pantas pasti tapi apakah ada yang lebih pantas atau tidak itu kan nanti kan saya kira pantas seorang PAN 5 TNI seorang Matan Kapolri Matan Menteri itu pasti sudah pantas untuk menjadi Presiden mumpun menjadi pemimpin negara itu sudah pantas tetapi apakah ada yang lebih pantas atau tidak itu itu pertanyaan berikutnya saya kira Pemilu 2024 ini menjadi titik kaderisasi pemimpin di Indonesia dan ini cukup penting kalau saya belum dapat lebih baik ya muncul semakin banyak muncul pilihan semakin baik semakin banyak generasi muda yang muncul itu semakin baik jangan sampai pemilu nanti ke depan hanya yang itu-itu saja sehingga tidak ada arah perubahan yang cukup signifikan bagi Indonesia tapi siapapun yang mengajukan diri semakin banyak semakin baik kira-kira siapa aja nih Pak yang berpotensi mengajukan diri Pak ya kalau yang telah-telah bersuara kan secara langsung kan belum ada ya apalagi ini menariknya kan intang-tanggung tidak bisa mengajukan lagi jadi akan muncul banyak pilihan tapi figur-figur potensial cukup banyak ya Pak Ganjar kemudian Pak Anies Pak Wedan Pak Gatot ini kan figur-figur figur-figur ya potensial dari dalam kabinet Pak Mahfud Pak Tito itu kan cukup cukup potensial juga semakin banyak kader semakin baik sehingga demokrasi kita semakin banyak pilihan dan semakin sehat kalau Pak Ritwan Kamil ya salah satu calon juga salah satu calon juga tapi kita lihat apakah beliau punya pakai atau tidak yang paling penting kan sebenarnya elektabilitasnya mempunyai elektabilitas tinggi dan dia populer dan dia punya partai kan yang jelas oke kita kembali lagi ke Pak Gatot Nurmantio kalau dalam pengamatan Pak Stanis bagaimana ideologi politik Gatot Nurmantio Pak? ya seharusnya karena beliau mantan panglima TNI dan dia besar sebagai Pak Jolai TNI nasionalismenya tidak perlu diragukan lagi tapi ketika beliau sekarang membangun membangun karir politiknya dengan basis masa dari kelompok tertentu itu hak beliau apakah akan mempengaruhi pandangan politiknya pandangan ideologi saya kira tidak signifikan tetapi kita harus yakui semua mantan panglima TNI semua Pak Jolai TNI itu pasti nasionalismenya cukup kuat tapi ini yang jadi pertanyaan sebenarnya kan dia akan menggunakan basis masa siapa basis masa apa maka cenderungannya sekarang basis masa yang dipilih Pak Gatot adalah basis masa dari oposisi iya banyak juga yang sedikit menunjukkan rasa kecewa dengan Pak Gatot memilih basis oposisi apalagi juga mendirikan kami banyak juga yang kecewa dengan sikap Pak Gatot seperti itu kalau menurut Pak Stanis gimana? kecewaan itu pacar karena Pak Gatot dianggap sebagai orang yang pernah berada di pemerintah cukup lama dengan nasionalismenya yang cukup kuat tetapi ketika bergabung dan peluang oposisi ini dianggap tidak wajar oleh sebagian orang tapi kalau saya melihat itu sah-sah saja kan ketika sudah pensiun sebagai Pak Gatot sebagai orang sipil orang sipil dengan status pernah menjadi pantan Pak Gatot ketika dia mempunyai basis masa oposisi ya enggak apa-apa sebenarnya kan oposisi atau bukan yang penting warga negara Indonesia sikap politik berbeda dengan pemerintah itu kan sah-sah saja nah tergantung penilaian orang apakah nanti banyak orang memilih dia atau sedikit orang memilih dia itu nanti itu nanti di ujungnya apakah terpilih atau tidak dan banyak juga yang mengatakan bahwa oposisi sebenarnya tetap diperlukan oleh pemerintah untuk mengkritik kebijakan pemerintah yang salah ya Pak ya sangat sebakat jadi justru justru harusnya fungsi DPR itu kan penyeimbang pemerintah tapi ketika DPR semua nanti menjadi pendukung pemerintah siapa yang akan mengkritisi justru kehadiran kehadiran oposisi saat ini cukup penting bukan untuk untuk menggagalkan program pemerintah atau untuk mengacau program pemerintah itu tidak tapi untuk penyeimbang dan kritik itu penting saya kira yang paling penting lagi adalah kritik-kritik itu disampaikan dengan cara sehat dan konstruktif Baik Pak Stanis sebagai closing statement Pak kita masih mengomentari tentang Pak Gatot Nurmantio yang tidak hadir di Istana Negara tapi juga tidak menyatakan menolak Bintang Mahaputra apa mungkin Pak Stanis punya catatan khusus tentang hal ini silahkan Pak ya tidak tapi ini adalah sikap politik yang menarik ya ini sikap politik yang menarik Pak Gatot tetap menerima Bintang Mahaputra karena itu adalah penghargaan selama dia menjadi panglima TNI tetapi juga menunjukkan sikap politik bersebrangan saat ini dengan tidak menghadiri penyematan itu saya kira ya kita bisa hargai beliau dan pemerintah tetap mengirimkan Bintang Mahaputra ini dinamika politik ya kita tunggu saja apakah dinamika ini berlanjut nantinya nantinya tetapi yang jelas sikap politik Pak Gatot harus kita hargai baik Pak Stanis terima kasih Pak untuk waktunya sehat dan sukses selalu Pak Stanis Tagar Jans Tagar Jans demikian perbincangan saya bersama Stanislaus Rianta pengamat intelijen subscribe youtube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda dan ingat juga 3M memakai masker menjaga jarak dan mencuci tangan saya Cori Olivia Tagar TV Terima kasih